Dosa yang kita buat, yang kecil, yang sedikit, akan jadi bertambah banyak kalau kita gak pernah mengakui. Tapi dosa yang besar akan segera diulikan, dibebaskan ketika kita saling mengaku dosa, ketika kita mengakui di hadapan Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, siapa judul khotbah sih dengan tema, akibat sulit mengakui kesalahan. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam Matius Fasal 26, ayat 20-25. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua belas muridnya itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku, menculupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dia layak akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi, sesuai dengan ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ada lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Judas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, Bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya. Engkau telah mengatakan. Sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus mengambil waktu makan malam bersama dengan kedua belas muridnya. Kalau ada orang ngajak kita makan, berarti orang tersebut niat bangun hubungan. Ketika Yesus mengajak Sakyus makan malam, dan lewat hubungan yang dibangun, Maka Sakyus berubah 180 derajat. Sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Dia sengaja mengajak murid-muridnya untuk makan bersama-sama, Agar Yesus bisa bicara dari hati ke hati. Ketika sedang makan, Yesus berkata, Sesungguhnya, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Mendengar perkataan Yesus itu, seharusnya murid-murid saling mengkoreksi dirinya. Malah yang terjadi mereka saling menuding, Satu dengan yang lain, dan saling membela diri. Termasuk Judas Iskariot yang hendak menjual Yesus. Rupa aja, bukan cuma orang dunia yang tidak memakai kesalahan. Bukan cuma orang di luar Tuhan yang sulit mengakui kesalahan. Murid-murid Yesus pun tidak mau mengakui kesalahannya ketika dikoreksi oleh gurunya. Ketahulah, masalah terbesar yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, Disebabkan karena kita tidak mau mengakui kesalahan. Masalah terbesar yang terjadi dalam relationship kita, hubungan kita dengan yang lain, Disebabkan karena kita tidak mau mengakui kesalahan. Bahkan masalah yang kecil bisa jadi besar ketika kita sulit mengakui kesalahan. Masalah besar bisa jadi kompleks ketika kita tidak mau mengakui kesalahan. Dan sebaliknya, masalah besar atau banyak akan jadi beres ketika kita berani mengakui kesalahan. Serah kekasih dalam Tuhan, saya mau bagikan ada tiga konsekuensi. Jika kita sulit mengakui kesalahan. Yang pertama, akibat kalau kita sulit mengakui kesalahan, Akan membawa kita ke dalam kesalahan yang lebih besar. Kesalahan yang lebih banyak. Kesalahan yang lebih fatal. Kesalahan berikutnya ketika Daud melakukan kesalahan dengan istri orang lain. Sebetulnya hati Daud sudah mulai terganggu. Dia mulai gak damai. Karena dimana ada kebenaran, pasti ada nama sejahtera. Dimana tidak ada kebenaran, tidak ada nama sejahtera. Nah karena Daud tidak mau mengakui dan tidak mau bertobat, Walaupun hatinya sudah terganggu, Dia buat kesalahan berikutnya. Yang lebih fatal. Yaitu melakukan pembunuhan berancana dengan membunuh suaminya. Seandainya Daud ketika hatinya mulai terganggu, Dia mengakui di hadapan Tuhan. Dan dia mengakui di hadapan sesama. Pasti Daud tidak akan membunuh orang. Daud cepat dipulihkan. Tapi karena Daud tidak mau mengakui kesalahannya, Dia bikin kesalahan dan dosa yang lebih fatal. Akibatnya dia bunuh orang. Dan dia harus menang konsekuensi yang begitu berat. Puji Tuhan, ada penasehatnya. Nabi Nathan menegur Daud. Dan Daud bertobat dengan sungguh-sungguh sampai dia berpuasa. Disitulah Tuhan memulihkan keadaan Daud. Tapi Daud tetap harus menjalankan konsekuensinya. Jadi kita bisa lihat disini. Dosa akan melahirkan dosa yang lain. Kesalahan akan melahirkan kesalahan yang lain. Tapi mengakui kesalahan akan melahirkan pemulihan. Karena mengaku adalah awal daripada pemulihan. Pemulihan awal daripada terobosan. Yaakobus 5.16 Karena itu tidaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kita sembuh, kita pulih, kita merdeka, kita diselamatkan. Karena kita saling mengaku dosa. Jadi kalau kita berani berbuat dosa, harusnya kita berani mengaku kesalahan. Kalau Anda malu untuk mengaku kesalahan. Kalau Anda tidak berani mengakui dosamu. Eh jangan bikin dosa. Karena orang yang bikin dosa pasti malu. Orang yang bikin dosa kalau tidak mau diakui akan dipermalukan. Justru dengan mengaku kesalahan. Kita terhindar dari kesalahan yang lebih besar. Dosa yang kita buat, yang kecil, yang sedikit. Akan jadi bertambah banyak kalau kita tidak pernah mengakui. Tapi dosa yang besar akan segera dipulihkan, dibebaskan. Ketika kita saling mengaku dosa. Ketika kita mengakui di hadapan Tuhan. Kita masih jauh daripada kesempurnaan. Itu sebabnya kalau ada orang menegur kita. Kalau ada firman Tuhan yang menasihatkan kita. Harusnya kita berterima kasih. Tidak sakit hati. Tidak alergi. Tapi kita berbenah diri. Karena gak banyak orang yang bisa menegur kita. Semua orang bisa mengakui Anda. Bukan semua orang bisa memberikan Anda. Gak semua orang bisa menegur kita. Semua orang bisa menguji kita. Tapi sedikit orang yang berani menegur kita. Karena untuk menegur dibutuhkan kecerdasan tingkat tinggi. Keberanian tingkat tinggi. Harus mengukur di waktu yang tepat. Dengan kata-kata yang tepat. Dengan hati yang tepat. Sebab maksud baik. Kalau disampaikan dengan cara yang kurang baik. Tidak akan pernah diterima dengan lapang hati. Jadi kalau Anda tahu. Sedikit orang yang bisa menegur kita. Harusnya kita pasang telinga. Harusnya kita berterima kasih. Harusnya kita berbenah diri. Karena kita masih jauh daripada kesempurnaan. Saya teringat. Waktu saya sudah melayani di Indonesia. Beberapa tahun lamanya. Tuhan mulai buka jalan untuk saya pelayani beberapa gereja. Di dalam kota, luar kota dan bahkan luar negeri. Suatu kali saya melayani salah satu kota. Di luar kota Jakarta. Gereja yang cukup besar. Setelah saya melayani. Besokan paginya saya ambil flight pertama. Sampai di Jakarta pagi hari. Dan kemudian sore hari saya terima DM. Direct message di sosial media saya. Ada seorang ibu-ibu. Yang memberikan masukan. Kepada saya di DM. Direct message. Bahwa pada waktu saya bicara kemarin di gerejanya. Dia melihat iblis yang besar. Ada di belakang saya. Sedang mengikuti saya sedang kotak. Dan wajah iblis itu dalam bentuk kemarahan. Saya kaget. Rupanya iblis ini gak takut hadirat Tuhan. Dia ada di dalam gereja dan dimimbar. Bersama dengan hamba Tuhan. Dan ibu ini berkata. Tadinya saya gak mau kasih masukan ini kepada Pak Pendeta. Tapi saya gak bisa tidur tadi malam. Akhirnya saya putuskan. Saya kasih masukan ini. Siapa tahu ada hikmat ya Pak Pendeta. Dan saya langsung merenung. Saya gak marah-marah sama ibu itu. Tapi saya coba koreksi diri. Dan benar. Memang dalam minggu-minggu itu. Saya buatnya marah-marah. Ketemu istri dan anak. Saya marahin. Ketemu karyawan. Saya marahin. Ketemu orang di jalan. Saya marahin. Ketika bikin kesalahan sedikit aja. Saya jadi subuh pendek. Itu sebabnya akhirnya iblis kemarahan. Menghantui saya. Ketika DM itu masuk. Nasihat itu masuk. Saya langsung bertobat. Dan minta ampun. Saya mengakui di hadapan Tuhan. Dan saya minta maaf sama istri saya. Dan anak-anak saya. Sama staff. Saya bikin kesalahan marah-marah. Dan puji Tuhan. Akibatnya Tuhan memulihkan keadaan saya. Menjadi lebih baik lagi. Amazing. Saya sebagai hamba Tuhan. Masih jauh daripada kesempuran. Setiap kita pun. Masih jauh daripada kesempuran. Itu sebabnya. Ayo akui. Agar kita jangan bikin kesalahan lebih fatal. Kalau saya gak ditegur sama ibu ini. Maka saya dalam hari-hari. Sampai sekarang. Mungkin saya bawahnya marah-marah. Tapi karena ditegur. Dan saya mengakui. Maka Tuhan memulihkan keadaan saya menjadi orang yang lebih lemah lembut. Orang yang panjang sabun. Sampai jumpa. Cerita anak pedalaman. Dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama tangan pengharapan. Terima kasih telah menonton.